Halo, selamat datang di Out of Ups Setelah sekian lama gue gak bikin video Kali ini gue bikin video lagi Dan gue lagi berburu M46 Ini sih kondisi udah sore ya Ini aja sekarang posisi jam 17 Dan gue mau nitipin mobil ini dulu ke kosan temen gue Habis itu gue mau menjemput M46 nya Lokasinya agak lumayan jauh dan agak beliku-beliku ke dalam gang Nanti gue kasih liat videonya kayak gimana Ini kalau di power steering Power steering itu dulu kan penuh Kayaknya rembes dari Pembeli itu rasanya udah digunakan di Kainal, tapi kayaknya masih mungkin kalau di bulan sekali mencek langsung jadi ngali ini gampang-gampang semua yah? ya tentu ya jadi kalau di Karimun sampai sekarang nggak tahu di sebelah mana oli-oli-piring, oli-oli yang apa kacut, kalau di Cepang Terus kalo manasin kalo manasin sampe belum itu kan ada hijau hijau ini temperatur kalo belum lewat hijau nanti pas dipake jalan pindah gigi 2 nya lama sampe RPM nya tinggi kalo dia belum panas cuma aja kalo saya manasin sampe yang strip yang kedua itu sebetulnya naik dulu ya naik dulu siap terus doang pang pangnya minta di balancing oh seperti balancing ya kayaknya udah ini udah imbang coba di balancing terpas rasanya kalo pas kecepatan tinggi doang kalo di atas 120 10 kenapa tuh? ya itu muter tapi kalo masih di 110 masih anteng aja udah udah lewat itu cer kecepatan tinggi doang dan ini gua kalo kayaknya ngangus gua kayaknya pelok yang aslinya rasain kayaknya enak banget ya ini asli yang asli tuh yang ring 15 yang 15 banyak tebel bulet bulet-bulet gitu kan ini secara penampilan sih cakep iya 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 agak keras gitu ya bandingannya iya yang sana doang itu udah rada bulak mungkin pos rindunya di kiri dulunya meren terus ini pak kalo misalkan bawa anak kecil ini tau kan yang sini nah itu iya itu pak pas udah mulai gede nih anak nih terus begini ini terus apa lagi iya kemarin itu saya lupa mau saya suruh bongkar yang apa tuh? yang rem cekran depan kenapa pak? gak tau kayaknya kotor mungkin kadang-kadang nanti bunyi nih yang yang kanan jadi mungkin kayak ada kotoran gitu kayak kayak baliknya terus masih ada ada kotorannya kemarin saya mau bongkar lupa pas itu up kemarin akhirnya yang bawa pulang musti pencet rem dulu gak pak? staternya musti sambil ngejek rem gak? enggak stater mah musti nyala ini ya matiin aja kipas oke oke guys ini dihasil perubahan semalam nah ini yang kita cari semalam nih sampai ke pelosok-pelosok kan kita panasin dulu deh aduh oke kondisinya masih lumayan wah di pohonnya oke bodi kan masih mulus sih cuma ada beberapa sih memang yang agak PL dan itu wajar nah ini kayaknya orang gak tau main tarik-tarik aja gitu kan gak angkat mungkin pemilik awal atau lagi nyuci atau apa gak tau di sini sini agak buram tapi oke gak apa-apa gak ngaruh ke performa sama nah ini nih ada boncel di kini masih oke lah yang kayak gitu termaafkan kalo gue sih sekarang kita lihat interiornya ini masih kulit asli ini masih kulit asli yang belakang kayak gini wah ini helm proyek aduh buat berperang gini gak tau bahan yang kiri doang sih memang rada kayaknya sering dipake mungkin dulu disopirin atau apa penumpangnya disitu makanya udah rada kayak gitu yang lainnya oke door trim door trim juga masih mulus door trim masih bagus yang lainnya masih nyala masih oke lah kalo menurut gue segini kulit kayak gini ya wajar tahun 2001 kan oke jadi ini hasil perburuan semalem gue ngambil ke daerah Cikarang tapi lumayan dalam juga Cikarangnya dan nanti detail mobilnya kayak gimana mungkin gue bikin video terpisah ya jadi kali ini cuma video perburuan doang sisanya nanti gue bikin video terpisah ya gue review lah intinya mobil ini gitu oke thanks buat yang udah nonton sampai jumpa di video berikutnya bye